Tapi ini mohon maaf mas, ini apa ya kak? Halo, Assalamualaikum semua Sahabat Youtube Channel RNG TV Dengan gue Bro Aso dari RNG Motorsport Tentunya di Channel RNG TV Nah, teman-teman semua sekarang Gue mau berbagi sama kalian Mengenai stok-stok motor yang ada di RNG Motorsport Kenapa kita jualannya bisa banyak banget Tentunya ada proses yang kita jalankan setiap harinya Nah, untuk itu saya mau bagi buat teman-teman semua Aktivitas apa sih yang mau kita lakukan setiap harinya Nah, kali ini gue dapet info dari tim marketing RNG Motorsport Kita dapet 3 motor yang ditelepon oleh customer-customer yang mau menjual ke RNG Motorsport Ada 3 motor, nah kira-kira 3 motor ini apa aja Nanti akan saya tanyakan kepada marketing kita Oke, kita coba cek ya Nah, teman-teman semua Saya akan panggil marketing RNG Motorsport Mas Oji Oke Nah, teman-teman semua ini adalah Mas Oji Salah satu marketing RNG Motorsport Duren 3 Nah, hari ini beliau menginfokan bahwa ada 3 unit motor Yang disonding kepada beliau Bahwa ada motor yang akan kita cek Ada motor apa aja Mas Oji? Yang pertama, kita ada 3 unit nih Tadi ada telepon dari ibu-ibu Katanya anaknya mau jual moge Oke Oke Satu Dengan standar dan kualitas yang dimiliki oleh RNG Motorsport Karena sekedar teman-teman tahu bahwa Di RNG Motorsport sendiri Kita sering melayani pembelian jarak jauh Hampir tiap minggu minimal ada 3-4 unit motor dikirim ke luar kota tanpa ada pengecekan barang Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan teman-teman semua Dan kita akan coba pertahankan mengenai standar dan kualitas yang kita miliki Oke, gue dan Mas Oji akan cek langsung mengenai motor-motor ini apa aja sih kira-kira Dan apakah motor ini sesuai dengan standarisasi kita Yuk kita lihat teman-teman Oke, ciao Yuk, let's go Oke teman-teman, ayo kita lihat Kira-kira motor apa nih yang ada di Mau kita lihat Buat 3 motor hari ini Oke, kita terus ya Oke, hey Saya udah sampai di belakang Oke, apa-apa ini rumennya Eh, ini nyata nih Kita coba cek gilinnya Bagi-gilinnya hasilnya Sesuai dengan standarisasi kita Kita akan kasih lihat Cara pengecekan yang Yang terlalu hari-hari Assalamualaikum 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 Boleh kali masuk Assalamualaikum 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 Apa kabar, Bu? Masuk-masuk Iya, Bu Yang pakai siapa? Anak saya Oh 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 Eh Ya Unten Bu Saya buka ya Bu ya Ini memang motor sport Ya Saya gak tahu Mas Oh Oh iya 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 Unten Bu Saya boleh lihat ibu ya Saya kemungkinan sih gak mau ambil karena saya lagi cari motor yang besar Bu Oh iya Karena badan saya gede Kita mau coba lihat ibu ya Saya mundurin sedikit Bu Motornya pernah jatuh Bu ya Ya ibu Ya ibu Mau maaf ganggu waktunya Bu Sepertinya Kita sudah kembil Karena Ijen Bu saya masukin lagi ibu ya Mas tolong bantu mas Ibu nya kasih ya Anaknya kemana Bu Sekolah mas Lagi sekolah Kenapa dia jual? Iya mas Sekolah Maaf ya Bu Bantu Kayak Gini Bu Lihat motornya Terima kasih banyak ibu Terima kasih Terima kasih ibu Terima kasih ibu Ya gak boleh kita salahkan juga Kebetulan beliau Udah berusia juga Dan cewek pasti gak tau jenis motor Pasti semua motor spot adalah identik dengan motor besar Jadi tadi dari hasil yang gue lihat Motor itu tadi namanya GSX 150 ya mas? Iya betul Kebetulan mungkin bukan segmentasi marketnya range motor spot Dan tadi setelah kita lihat Ada beberapa motor yang Mungkin kalau kita lihat Banyak Kekurangannya Mulai dari motor pernah jatuh sebelah kanan Bagian fairing Di bagian kenalpotnya juga tidak ada tutup kenalpot Dan Menurut saya Motor ini tidak Kalau ada pun tidak akan kita ambil di range motor spot Oke teman-teman Berarti Jadi kita masih ada 2 unit lagi yang mau kita cari bro Ya kita ada Mudah-mudahan Ini diantara motor ini Kondisinya sangat bagus Jadi ada 2 motor lagi yang kemungkinan besar Bakal kita samperin Kita mau coba lihat Mudah-mudahan Tidak salah Dan Kenyampaiannya benar tadi Dan mudah-mudahan kondisinya sesuai dengan standarisasi kita Berarti misi kita kali ini kita menyatakan fail Gagal Oke guys Alhamdulillah udah nyampe Setelah perjalanan lumayan jauh Agak capek Mudah-mudahan Motor yang 2 kali ini Hasil turbur kita Lumayan bagus Motornya Dan tidak mengecewakan pastinya Ya Mudah-mudahan hasilnya bagus Dan Ayo kita lihat yuk Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Siap Pak Kalau lu mau maaf Pak Ya Siap Pak Siap Pak Ini minus Di fairing Ini Gak ada kerudukan bautnya Jadi dia pakai double tis Suri kabel tis Halo teman-teman semua Haha Jadi kita udah gak di tempat yang tadi Di tempat lokasi yang kedua Dimana Kita sepertinya tidak memutuskan Untuk tidak mengambil motor tersebut Jadi saya tidak enak Terpaksa agak sedikit menjauh dari rumahnya Dan Melihat dari kondisi motor tersebut Sepertinya motor tersebut Ninja 650 Cuma dirubah ke Kawasaki IR6N Naked Dan saya ngelihat Ini tidak bagus Karena ada beberapa bagian dari item Ninja 650 Masih melakang di motor tersebut Mulai dari speedometernya Terlihat dari Ninja 650 Terus ada beberapa bracket-bracket Yang saya lihat Bagian dari Ninja 650 Dan Ada beberapa kabel tis Ada beberapa titik Dimana motor tersebut Kayaknya pernah jatuh Dan Saya dan tim Memutuskan untuk Tidak mengambil ya mas Iya Itu motor sudah di repair ulang Mudah-mudahan Di Tempat ketiga Motor ketiga Mudah-mudahan Kita berhasil ya teman-teman Karena di Pertama kita Failed Yang kedua kita failed Mudah-mudahan yang ketiga Rezeki buat kita Oke Thank you teman-teman semua Lanjutin lagi ya Oke Bye Coba kita tanya Pak Sapam dulu deh Aduh Halo Pak 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 Saya Randi Pak Yang tadi Telepon Bapak Iya Pak 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 Latif Lihat Pak Pak Andre tadi bilang Katanya suruh lihat ini tuh Motornya Bapak Katanya Pak Andre lagi di kantor Saya bisa lihat motor ya Pak Boleh Pak Oh ini ya Pak Ijin sebelumnya Saya bawa kamera Iya Gak apa-apa Iya Saya buat ngeliput doang Iya Pak Saya boleh pinjem Saya kayaknya Oh nggak taruh Oke teman-teman Ini dia unitnya Kita mau coba lihat Unitnya Ini dia 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 Pertama-tama yang kita cek mungkin adalah Satu dari ini Dalam keseluruhan kira-kira motor seperti apa Nah ini Pak Latif Halo Pak Iya Pak Ini masalah-asalah ya Pak Masuk aja boleh dimajikan Boleh Pak Boleh Boleh Cukup Pak Biar bisa enak dilihat Giginya masukin Oke 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 teman-teman Jadi secara body Kita akan coba kasih lihat dulu Ini adalah motor yang JTX 636 Punya Orangnya kecilan masih di kantor Biar saya bertemu dengan security nya langsung Kita mau cek apa aja sih Body-body dan lain-lainnya Bisa romper all dari body sebelah kiri Bagus Karena ada minus ini dikit aja nih Sama ada beberapa baret Yang minor ya Kita lihat Boleh nih Jon Kita mau ucap umur rangka Sudah lama Pak pakenya Sudah lama ya Sudah lama ya Eh Kantornya dimana Pak Komsel ya Oh Sudah lama gak Pak Andre pakenya Sudah lama Sudah lama ya Pak Latif punya udah lama di rumah Pak Andre Motornya bagus ya Pak Latif sendiri yang rawat Saya coba cek seluruh Pak Pak Maaf ya Pak Maaf ya Pak Maaf ya Pak Maaf ya Pak Pak nanti kan gini Pak Saya kan gak bisa Gak enak sama Bapak di lingkungan Kalau boleh Kalau boleh Nanti ya Setelah selesai transaksi Saya izin Test rate ya Pak ya Setelah saya lunasi Harga tadi saya sudah ngobrol sama Pak Andre Katanya tunggu Tinggal ketemu sama Pak Latif aja Jadi Pak Latif tinggal tunggu konfirmasi ya Setelah saya selesai transaksi Buat transfer Ya Ya Oke Teman teman Kebetulan ini adalah Pak Latif Sekuritinya dia Dari Pak Andre Saya mau coba hubungin beliau Dan Share overall Saya lihat gini motor Kondisinya 90% Kilometer jalan 24 ribu Dan kondisinya Ciamik Kebetulan Saya tadi iseng tanya ke beliau Katanya Sudah lumayan lama dipakai bapak Dan memang beliau sendiri yang merawatnya Ya Alhamdulillah Kali ini tinggal negosiasi harga Mudah-mudahan Jadi Mengenai kondisi motor Kita suka Oke Halo Assalamualaikum Pak Andre Ya Ya betul Pak Saya udah di rumah Tadi udah ketemu sama Pak Latif Pak Oke Teman teman Sudah Gue udah telpon Pak Andre nya Cuman beliau bilang Disyaratkan ketemu sama dia Biar bisa Enak ngobrolnya Dan Tadi masih negosiasi harga Masih selisih sedikit Mudah-mudahan jadi Mungkin motor ini Kita DP dulu aja kali ya Besok Besok sambil negosiasi Mudah-mudahan ada Sorting sedikit lagi dari Pak Andre Oke Dan saya tadi juga udah izin sama beliau Untuk diliput motor beliau Dan Rumah Dan Tadi ada asisten rumah tangganya Mengenai aktivitas dari kita Oke Alhamdulillah Misi kita kali ini Berhasil Gue seneng banget Unitnya bagus sih Overall Tinggal negosiasi masalah harga aja Alhamdulillah Jadi misinya kali ini adalah Berhasil Thank you Oke teman-teman semua Oke dari 3 unit motor gitu tadi Yang sudah kita lihat sama-sama Ternyata Hanya ada satu kesimpulannya Yang Masuk Dalam standarisasi RNG Motorsport Nah teman-teman semua Artinya Dimana Unit yang kita sediakan Unit yang kita tampilkan Unit yang kita jual Kita akan berusaha semaksimal mungkin Untuk memberikan motor-motor yang terbaik Buat teman-teman semua Itu dari moto dari RNG Motorsport Dari RNG Motorsport sendiri Demikianlah pencarian kita hari ini Jangan lupa nonton terus Youtube channel kita RNG TV Jangan lupa di like Di comment Dan di subscribe Dan juga jangan lupa di follow Instagram RNG Motorsport Oke Gue Bro Aso Mohon pamit Dan juga Bro Ozi Mohon pamit Thank you banget buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Dan dukung terus channel ini Oke Thank you ya Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax